Halo semnas, nama aku Maria Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian sehat-sehat ya Seperti di beberapa videoku yang lalu Aku bilang kalau aku akan melatih Tangan kiriku untuk bikin budel Gambar bunga, jadi ini adalah Rekapan hari pertama ya Ini adalah gambar-gambar Yang akan aku bikin, aku juga Udah ada videonya, ini aku upload Beberapa waktu yang lalu, aku akan kasih linknya Dan ini adalah 10 bunga Dan ada daun sih, yang akan aku Bikin untuk melatih tangan kiriku Selama 7 hari ke depan Yuk kita mau langsung aja ke hari yang pertama ya Notebook yang aku pakai Untuk latihan masih sama, ini adalah Bukuku, dia produk lokal Dan untuk produk lokal yang harganya segitu Menurut aku ini cakep banget Kalian bisa lihat review yang Udah aku bikin di channel Eh di channel, di link di atas Dan ada di bawah juga Kemudian aku pakai penanya Ini disini adalah Joico Hitech 2 namanya itu Aku juga udah review dia Aku bandingkan dengan Pilot Hitech C Yang harganya 10 kali lipatnya So, ya Seperti biasa Kalau pakai tangan kiri Suka agak susah ya Nyesuaiinnya Tapi ya, begitu aku dapet spot yang enak Aku akan cukup lancar nulisnya Ini masih menulis ya Belum gambar But we'll see what happens If I write using my left hand untuk masing-masing bunga aku akan bikin berderet 5 gitu ya jadi 5x10 aku akan bikin 50 gambar doodle bunga dan aku harap ini cukup untuk melatih tanganku hari lepas hari ini gambar pertama menurut aku ada harapan lah karena emang sebenarnya gambar bunga itu gak perlu terlalu yang rapi banget sempurna kayak gimana kan emang kan bentuknya sebenarnya dia random cuman disini emang agak susah sih untuk bikin gerigi-gerigi dan garis lurusnya itu justru pas pertama mulai ini aku ngerasa kayak ya ampun harusnya aku pemanasan dulu bikin garis ini itu ini itu gitu kan kayak misalnya garis lurus garis lengkung dan segala macem untuk pemanasan tapi aku ngerasa kayak ah nulis di atasnya yaitu yang drawing using my left hand itu udah cukup jadinya aku langsung bablas aja dan ternyata emang ya kayak gini nanti untuk day itu mungkin aku akan coba supaya aku pemanasan dulu jadi aku akan lihat bedenya di hari kedua oke selamat menikmati 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 yang kurasakan ternyata masih sama guys bikin daun itu susah banget terus bikin gambar lengkung supaya dia konsisten lengkungannya itu gak meletot ke kanan dan ke kiri itu juga susah jadi kayaknya aku mulai tau nih bagian mana yang aku perlu latih lebih lagi atau mungkin cuma butuh konsentrasi lebih aja duh ternyata ini susah banget guys untuk bikin kayak gitu karena kan kecil-kecil dan banyak nih terus jadinya untuk yang kedua ini aku mengira ah gampang lah dibikin gini ternyata jadinya beda dong guys tuh liat beda banget jadi aku merasa bahwa oke ini fail ini salah ya so aku harus cari cara nih untuk yang ketiga ini aku mulai paham bahwa oke setelah kanan kiri itu lalu bikin yang di tengah aja dulu baru bikin yang tambahannya di sela-selanya gitu guys jadi itu jauh lebih mudah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ternyata untuk bikin garisnya itu keliatan lebih enak gitu kayak luwes jalannya itu susah banget terus udah gitu bikin endol-endolnya ini untuk ngepas di ujung garisnya itu juga susah banget guys struggling sih tapi ya menurut aku gak apa-apa lah ya gak ada yang terlalu rapi juga tanaman mah selamat menikmati 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 yang paling susah untuk bikin gambar ini adalah kelopaknya itu guys tuh kan main trot kesana kesini susah banget untuk keep it consistent i mean size wise ya untuk bikin ukurannya itu biar sama semua dan gak melencong kesana kesini itu agak susah sih jadi eh tapi menurut aku cantik juga ya yaudahlah ya yang ke sembilan ini maksudnya adalah kayak biris gitu ya jadi dia cuman kayak gagang-gagang doang abis itu aku bikin endol-endolnya ini nah disini aku cukup gak rapi kayak careless gitu loh bikinnya gak hati-hati dan penampakannya masih lumayan lah ya kayak cherry so ya dimaafkan dan disini gak ada yang sama semua jadi aku yang penting ngikutin aja garisnya pokoknya jaget little lines gitu yang aku jadiin satu terus aku kasih endol-endol di ujung-ujungnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati мpa sampai di bunga yang ke-9 ini tanganku udah capek banget guys bahkan ada rasa yang gak enak di jari tengahku dan kita mau lihat dulu nih kayak gimana sih sebenernya tuh sampai kayak gitu guys karena kepencet-penah kan mungkin karena terlalu tegang atau ngotot Untuk supaya bisa Mencapai bentuk yang aku inginkan Jadi dia tertekan gitu Ternyata emang tertekan itu gak enak ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini dia hasilnya menurut aku Untuk hari pertama cukup lumayan ya Amin lumayan banget sih Gak mau mengecilkan usahaku Mungkin karena udah terlanjur Terbiasa untuk menulis ya Jadi untuk menggambar gak terlalu susah Tapi aku cukup struggling juga sih Terutama untuk tadi udah aku sebutin ya Beberapa bunga yang emang aku kesusahan banget Nah kira-kira bakalan kayak gimana ya Hasilnya setelah 7 hari Nantikan laporannya Setelah 7 hari ya Jadi aku akan bikin aja dulu semuanya Nanti aku akan kasih reportnya ke kalian Hari demi hari So thank you so much for watching Jangan lupa jaga kesehatan ya Thank you so much Bye stay awesome selamat menikmati